Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali lagi saya, Arata. Di sini kita menempatkan unboxing, review tutorial, tips yang berkontak dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak kita nilai video-video baru dari Arata Project. Nah, sebelum melakukan lebih jauh, saya ingin ngecopin selamat tahun baru dulu. Buat kalian semua, di tahun 2021 ini semoga lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya lah. Karena kita ketahui ya, kalian 2020 ini banyak yang bilang kayak buruk banget. Ya, saya juga ngalamin sih. Ini kayak, aduh kenapa sih harus kayak gini? Nah, ngomong-ngomong soal tahun baru, sebenarnya waktu kemarin, di akhir tahun itu, buat saya pribadi nih, cukup sering nonton TV. Dan apalagi TV zaman sekarang, itu udah banyak-banyak Android TV. Jadi, kita bisa YouTube-an di situ, bisa Netflix, bisa Disney Hotstar. Saya pun juga, walaupun TV saya itu belum Android ya. Cuman, pake Transvision, di mana dia itu kan kayak semacam TV box gitu ya, Android box. Yang kalau dicolok, TV kita jadi kayak Android. Nah, saya cukup sering nih, main-main. Cuman, agak kesulitan nih kalau lagi pengen search suatu video atau di Netflix juga kalau search tuh agak ribet. Nggak harus ngetiknya kan kayak satu-satu ya, pake kanan A, terus B, terus C. Nah, akhirnya saya nyari-nyari dan ketemu ini. Gimana kesan saya menggunakannya, terus apakah bagus, worth it atau nggak? Let's check this out. Nah, ayo kita bahas impresi pertama dan juga build quality dari si produk ini. Tapi sebelumnya, saya mau kasih tau nih, harganya ini murah. Saya beli tuh seharga Rp42.000 ya, atau sekitar Rp50.000 atau Rp60.000 kalau kalian cek. Linknya saya taruh di deskripsi kalau misalkan pengen coba beli. Sebenernya, untuk harga sini saya nggak ngarep banyak ya. Dia build quality-nya bener-bener plastik dan waktu awal, waktu awal nyampe, itu baunya nggak enak. Asli, nggak bohong. Waktu saya coba, oh, baunya tuh kayak karet, tapi karet yang pekat banget. Jujur, saya pertama kali nggak enak ya. Cuman, sekarang saya pake semingguan, untung Alhamdulillah wanginya tuh udah hilang. Selain dari build quality plastiknya, untuk tombol-tombolnya ini terbuat dari rubber gitu. Dan menurut saya nggak perlu banyak dikhawatirkan ya. Toh, kita tuh cuma buat ngetik tuh iseng-iseng juga gitu. Cuma buat search-search ya, seala kadarnya ya. Di sini, yang penting tuh berfungsi. Dan enakin juga kalau kita lagi pake, misalkan di kamar yang kita matiin lampunya, dia punya fitur dari backlit LED-nya ya, yang nggak bener-bener RGB sih. Paling nggak, dia bisa nyala. Bisa warna merah, hijau, biru, dan segala macemnya. Dia bisa tiba-tiba ganti sendiri kadang-kadang. Bisa kayak breathing gitu. Nggak tau juga sih gimana caranya. Untuk layout dari keyboard sih produk ini, itu kurang lebih mirip sama keyboard pada umumnya. Walaupun ada sedikit kustomisasi. Karena memang kita lihat bentuknya ini mirip kayak gamepad, cuman lebih bontot ya, lebih gendut gitu. Untuk bikin kanan atas kiri bawahnya itu ada di pojok kanan atas. Nah ya, kemudian untuk yang di pojok kiri atas, itu langsung ada volume dan juga kayak next track. Di sini juga ada beberapa tambahan seperti untuk klik kanan, klik kiri, dan yang saya suka di sini juga udah support ada touchpad-nya. Ini kenapa saya sangat suka ada touchpad-nya, kenapa nggak beli yang keyboard aja? Karena gini, saya mau cerita nih, Android TV saya, bukan Android TV, tapi TV box saya itu belum support sama Netflix. Mungkin ada beberapa Android semua yang misalkan punya TV box itu belum support Netflix. Jadi saya installnya itu harus Netflix yang versi mobile, di mana versi mobile itu kan pakai gestur tangan gitu ya, otomatis nggak bisa pakai kanan atas kiri bawah gini, harus pakai touchpad jadi model itu kayak digeser gitu loh. Nah, di sini lah untungnya. Jadi waktu saya beli ini, itu saya prioritas itu di touchpad-nya. Gimana rasa touchpad-nya? Sebenarnya kalau dibilang bagus, enggak, ini nggak enak, asli, nggak bohong. Kalau misalnya ini buat ditaruh di laptop, itu ini udah parah banget sih. Cuman karena saya mengingat harganya, dan toh, ini tuh sebenarnya untuk pelengkap aja sih, yang penting berfungsi. Nah, ini cukup worth it lah gitu ya untuk diharganya. Dia juga sudah support, nggak multi-gester, tapi triple-gester, karena di sini sampai tiga ya, untuk satu klik itu bisa untuk klik kiri, terus dua itu bisa buat scroll, scroll up, scroll down, terus juga tiga tangan, tiga jari itu bisa buat klik kanan. Nah, tapi walaupun saya ngomong seperti ini, bukan berarti ini nggak bisa dipakai di komputer atau laptop ya. Saat saya coba di komputer, di laptop itu juga berfungsi dengan baik. Dari mulai pause-nya, kemudian ada fall up, fall down, itu semua berfungsi dengan baik. Dia mirip-mirip kayak keyboard wireless lah. Oh ya, ngomong-ngomong wireless, dia pake dongle-nya, jadi bukan bluetooth, dia pake wireless dongle gitu, dan saat saya buka di belakang back cover-nya, dia menggunakan baterai yang pasti sebagian orang nggak asing lah. Dia pake kayak baterai Nokia jaman dulu, dan ini cukup familiar. Jadi kalau kita ternyata baterainya rusak, kita juga bisa langsung ganti, tinggal beli. Murah lah ya, di toko online banyak. Atau kalau misalnya kita mau beli banyak, jadi kalau dia habis, kita bisa langsung ganti gitu. Ngomong-ngomong soal habis, berarti gimana sih kira-kira dengan pemakaian saya yang normal, berapa jam nih tahan-nya? Untuk pemakaian normal ala saya, saya tuh waktu itu pake buat nonton startup, dia kan 16 episode, saya pake sekitar sehari tuh saya nonton 5 episode, 5 episode, sekitar itulah. Terus saya akhirnya juga pake buat YouTube-an, terus saya buat yang lain-lain gitu ya, dan jarang banget saya matiin. Serius, asli ini kayak saya pake tuh non-stop gitu loh. Jarang banget saya matiin. Itu 3 hari dia masih bisa berfungsi, jadi masih bisa jalan. Untuk nge-charge-nya, dia menggunakan port micro USB, sayangnya sih masih micro USB ya, cuma it's okay. Kurang lebih 1 jam udah cukup, nanti dia LED-nya kalau lagi nge-charge tuh warna merah, kalau udah selesai, udah penuh, dia bakalan mati LED-nya, dan itu bisa dipake lagi sekitar 3 harian. Mungkin kalau kalian pakenya nggak sesering saya, nggak non-stop gitu, bisa lebih bisa mungkin 4 sampai 5 harian. Nah, kesimpulan yang ini sebenarnya produk saya review tuh iseng-iseng aja, jadi ini produk yang simple sebenarnya, keyboard yang saya nggak bener-bener pengen yang harus mechanical lah, harus switch-nya, ini lah pas gini, enggak. Yang penting bisa ngetik di TV, di TV bisa ngetik, terus bisa juga touchpad-nya dipake dengan lancar, dan juga baterainya lumayan lah, 3 hari, 4 hari di-charge, cuma sejam terus bisa lagi, it's okay, menurut saya ini worth banget, di harganya yang hanya 50 ribuan aja. Buat kalian silahkan di komentar, kalau misalnya punya pengalaman lain, atau punya saran-saran lain, berikan di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.